Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan PPinti tahap keempat Untuk alokasi bulan Mei dan Juni yang sebentar lagi proses pencairannya Ini akan segera disalurkan oleh Kemensos Bagi Anda, KPMPKH dan PPinti yang masih menunggu-nunggu Diharapkan untuk bersiap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh kembali Kira-kira mulai kapan? Waktu pastinya pencairan PKH tahap ketiga dan PPinti tahap keempat Alokasi bulan Mei dan Juni ini Simak video ini sampai selesai Kemudian ada informasi terbaru Ada aturan terbaru Bagi para KPM PKH dan PPinti Dengan kategori ini bersiap Uang PKH tahap ketiga dan PPinti tahap keempat Besok di bulan ini Akan dicairkan duluan Dan cair lebih pertama dibandingkan dengan para KPM lainnya Kira-kira kategori KPM PKH dan PPinti yang seperti apa Yang akan cair duluan ini Pada penyaluran PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui Terlebih dahulu oleh semua KPM Bahwa ada kabar terbaru Bagi KPM PKH dan PPinti Dengan kategori ini Akan cair pertama Pada pencairan PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Asi bulan Mei dan Juni Saya doakan semoga anda termasuk KPM yang akan cair lebih dahulu ini Perlu diketahui bersama Proses pencairan PKH tahap ketiga Dan PPinti tahap keempat Ketika akan dicairkan Ini seperti biasa Sebelum uang PKH tahap ketiga Dan PPinti tahap keempat Apabila akan disalurkan Ini kita menunggu dulu Yang namanya SP2D Atau surat perintah pencairan dana PKH dan PPinti diturunkan Surat cairnya dari pusat Kemudian ketika surat perintah pencairan dana PKH tahap ketiga Dan PPinti tahap keempat Apabila sudah turun Ini tidak secara langsung Uang PKH dan PPinti akan langsung cair Masuk rekening kartu KKS KPM Karena pihak Bank Hembara Dalam menyalurkan bantuan PKH dan PPinti Ini butuh proses Karena ada 10 juta KPM PKH yang bersiap Akan ditransfer bantuannya Di tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Dan maka dari itu Apabila nanti ada KPM PKH dan PPinti Yang terlambat cairnya Ini harus bisa bersabar Karena pencairan PKH tahap ketiga Dan PPinti tahap keempat Ini akan dilaksanakan Dicairkan secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Dan berbeda-beda Masuk rekening kartu KKS KPM Di setiap daerah Dan perlu dipahami lagi Pencairan bantuan PKH dan PPinti Alokasi bulan Mei dan Juni Ini berdasarkan aturan terbaru Ini diprediksi masih kembali Menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Pansos PKH cair setiap dua bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Kemudian skema yang kedua Pansos PKH dan PPinti Itu cair setiap tiga bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan Melalui PT POS Indonesia Dan pada bulan ini Pencairan bantuan PKH dan PPinti Bagi KPM yang cairnya lewat PT POS Indonesia Ini diprediksi juga akan segera disalurkan Bagi Anda KPM PKH dan PPinti Dengan kategori ini Persiap akan dicairkan duluan Pada pencairan PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Persiap akan ditransfer lebih cepat oleh Bank Himbara Dan ini sebenarnya sudah bisa diprediksikan Sudah bisa diinformasikan Kisi-kisi bagi para KPM PKH dan PPinti Yang akan cair lebih pertama Cair lebih dahulu ini Pada pencairan PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Kategori KPM PKH dan PPinti Yang akan cair duluan Pada pencairan PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Ini yang pertama adalah bagi kategori KPM PKH dan PPinti Yang datanya sudah valid Data KPM sudah padan dengan data dokcapil Kemudian yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH dan PPinti Yang namanya sudah berhasil Deskakan nama KPM PKH dan PPinti Ini sudah masuk di dalam data bayar SP2D PKH tahap ketiga maupun PPinti tahap keempat Apabila nama Anda KPM PKH dan PPinti sudah masuk Di dalam data bayar SP2D Anda sudah dipastikan Sudah termasuk KPM yang akan cair pertama Cair duluan Pada pencairan PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Dan bagi KPM yang sudah mengecek Datanya secara online Di aplikasi 6NG Keterangan PKH tahap ketiga Dan PPinti tahap keempat Sudah proses bank himbara Kategori KPM inilah Yang bersiap akan cair duluan Pada pencairan PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Kemudian untuk jadwal cair Bantuan PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Ini akan disalurkan Di antara bulan Mei ini Sampai Juni tahun 2024 Namun untuk waktu pastinya Saat ini kita masih menunggu Pengumuman surat edaran resminya Dari pusat Para KPM tetap bersiap Kapanpun uang bantuan PKH dan PPinti Akan disalurkan Yang penting bantuan masih bisa cair Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya